Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Ibu Diana yang boleh menyampaikan kesempatan kepada kami. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam materi yang keempat, berkait dengan manajemen transformasi pelayanan di akunia transformasi tanpa mati. Nah Ibu Saudara, hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Amiritus Josep Widiat Maja. Sedikit gambaran atau CV yang disampaikan kepada kita bahwa beliau ini adalah mantan wakil sekretaris Christian Conference of Asia di bidang misi kota dan desa. Beliau juga menjadi sekretaris YPKS atau Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial tahun 1978 sampai 1999. Beliau juga adalah pendiri dan pengurus dari YAPI di Surakarta. Beliau juga terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat Gedung Ombok. Beliau juga bergerak di bidang ekumenis sebagai anggota Global Art History Working Group Urban Rural Mission dari WCC. Dan ada banyak buku yang beliau terbitkan. Salah satunya adalah Yesus dan Wong Cilik, yang seperti disebutkan oleh MC, yang menjadi bagian dari ujukan dari GPIB, dan juga The Journey of Faith, Pergumuran Misi dan Ekomunis di Tengah Pembangunan, dan juga Altar dan Platar. Dan sekarang beliau adalah sekretaris pelaksana Center for Development Culture atau CDC di Surakarta. Nah, Bapak-Ibu Saudara, tanpa berpanjang lebar, seperti yang kita bersama tadi sudah dibahas oleh para rata sumber sebelumnya, terkait dengan konteks dan juga pengalaman-pengalaman yang ada di dalam pelayanan Diagonia Reformatif dan Transformatif ini, guna menunjang pelayanan PMKI. Tentunya kita juga harus lebih melihat bahwa dalam konteks GPIB apa yang dapat kita lakukan. Nah, hari ini kita bersyukur bersama Bapak Pendeta Amiritus Yosef, beliau akan membagikan pengalamannya, sekaligus memberikan pandangan bagi kita semua tentang bagaimana memanage pelayanan Diagonia Reformatif dan Informatif yang ada di BPIB. Karena itu, kesempatan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Yosef Biliat Majel untuk menyampaikan materinya dan pemaparannya. Kita durasi waktu sampai 45 menit ke depan, Bapak Pendeta. Jadi, kesempatannya kami. Silahkan. Terima kasih. Tolong tanya, suara saya bisa didengar dengan jelas. Enggak, jangan dijelas Pak Pendeta. Terima kasih ya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk menyampaikan refleksi pengalaman-pengalaman pengalaman lapangan saya di dalam gerakan PMKI, pelayanan masyarakat, kota, dan industri. Dan saya sangat terkejut dan senang sekali bahwa ada sinode yang memakai, ada masih peduli tentang pelayanan masyarakat, kota, dan industri. Karena jarang ada sinode yang memberikan perhatian atau memakai kata PMKI di dalam komisi ataupun apa ini, seksi dari pelayanannya. Ini pertama-tama saya acungkan jempol kepada GPIB yang masih ada kepedulian dan mau mencari tahu dan bagaimana PMKI itu bekerja. Di dalam session ini yang akan saya sampaikan, saya akan memulainya dengan sejarah PMKI. Supaya ini ada pelurusan dahulu tentang sejarah, bagaimana sebenarnya proses sampai terjadinya PMKI yang sekarang ini dipakai GPIB. Kami minta tolong untuk panikia sudah menayangkan powerpoint-nya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya tentang sejarah PMKI. Sejarah PMKI ini sebenarnya muncul di Eropa dan kemudian ke Amerika dan kemudian ke Asia. Dan munculnya dimulai ketika terjadi revolusi industri di Eropa. Di mana banyak orang-orang dari perdesaan yang harus pindah ke kota untuk mencari hidup, mencari pekerjaan, karena kota menjadi pusat perekonomian di Eropa sehubungan dengan revolusi industri. Jadi akibat dari adanya revolusi industri ini, mau tidak mau, orang akan harus bekerja tidak hanya sekedar lima atau enam hari bekerja, tapi sampai tujuh hari bekerja dari pagi sampai malam. Akibatnya adalah banyak orang tak bisa bekerja karena harus kerja keras. Tanpa kerja keras, gaji atau perolehan tidak mencukupi. Demikian juga dengan adanya revolusi industri, banyak anak-anak yang juga harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan untuk menambah penghasilan dari orang tuanya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang ada di jalan dan tidak sekolah dan akhirnya putah muruh. Akibatnya apa ketika anak-anak itu ada di jalan-jalan itu? Maka ketika itu kita tahu sejarah sekolah minggu di Eropa, terutama di Inggris, dimulai ketika terjadi banyak anak-anak yang tidak sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Oleh itulah tokoh yang sekarang dianggap sebagai pendiri gerakan sekolah minggu adalah Robert Rekes, di mana dia menyelenggarakan pelayanan kepada anak-anak sebenarnya bukan tentang masalah keagamaan, tetapi adalah semacam pemberantasan dahulu. Dan itulah yang dimulai dari inisiatif dari Robert Rekes. Di dalam menghadapi industrial revolution atau revolusi industri, gereja di Eropa pada saat itu pada mulanya dia sebagai jawabannya adalah menyelenggarakan industrial evangelism. Maksudnya apa? Bagaimana mengembalikan orang-orang yang tidak pernah ke gereja untuk bisa mengenal kembali gereja, setia kepada gereja, setia pada kebaktian-kebaktian hari minggu. Inilah latar belakang ketika gereja atau yang menjadi strategi gereja pada saat itu adalah industrial evangelism, penginjilan di sektor-sektor industri, di pabrik-pabrik, di jalan-jalan, dan sebagainya. Lalu akibatnya apa? Kita lihat dalam slide kedua. Saya mohon bantuan untuk slide kedua. Banyak pastor yang dikirim atau pendeta lalu menjadi industrial chaplain. Seolah-olah pembimbing rohani di sektor industri atau pabrik-pabrik. Jadi ada pengutusan orang-orang dari gereja supaya mengembalikan iman dan kesetiaan dari orang-orang yang ada di kota, yang kerja di pabrik, untuk bisa bekerja lagi. Dan seringkali terjadilah kerjasama antara gereja dan korporasi, sehingga yang menjadi industrial chaplain atau pendeta industri atau pabrik itu dibayar oleh korporasi, oleh perusahaan-perusahaan. Dan saya juga mengamati ada beberapa hal sampai sekarang dipraktekkan. Akhirnya ketika seseorang menjadi industrial chaplain, tugasnya adalah hanya masalah-masalah rohani. Bagaimana membawa orang-orang itu datang untuk berdalam kerja. sehingga akibatnya apa? Bahwa ketika ada masalah-masalah yang di luar masalah keagamaan, masalah-masalah sosial yang ada di dalam pabrik, industrial chaplain mengabrikkan. Jadi masalah keadilan, pemecatan, tidak adanya pembayaran, ataupun perusahaan tidak membayar, itu bukan menjadi kepedulian industrial chaplain. Ya itilah yang terjadi ketika awal mula yang disebut industrial evangelism. Jadi seringkali ada kesan bahwa industrial chaplain ini atau pendeta industri atau pabrik ini menjadi kaki tangan daripada korporasi untuk menjinakkan atau mengendalikan protes-protes atau keluhan-keluhan dari para buruh. Tetapi tidak semua industrial chaplain ketika bekerja itu mengikuti apa yang sudah ada, yang menjadi kebiasaan. tapi ada kesadaran baru dari beberapa industrial chaplain. Ya, seperti ini. Yang dia merasakan bahwa tugas gereja, respon gereja, bukan melakukan evangelism, industrial evangelism, tapi adalah melakukan mission atau mission of God, misi Allah. misi Allah itu diterjemahkan sebagai keadilan dan sialum harus juga diwujudkan di sektor industri dan di pabrik-pabrik di mana banyak buruh dan anak-anak yang bekerja. Lalu bahkan lebih lanjut, para industrial chaplain ini lalu banyak yang copot-cubah. Ya, dia tidak lagi membawa dirinya bahwa dia ini adalah pastor untuk penginjilan, untuk mentobatkan orang-orang yang tidak pergi ke bekerja, tapi dia menjadi bagian dari buruh atau bekerja. Mereka menjadi pekerja dan menolak dibayar oleh korporasi. Bahkan di dalam sejarahnya, akhirnya para pastor yang copot baju ini, para pendeta inilah, mereka berpihak pada korban atau pada buruh. Sehingga terjadilah perjuangan hak-hak buruh yang ada di Eropa, di Inggris. Inilah sebenarnya sejarah ringkas daripada lahirnya Urban Industrial Mission atau PMKI. Dan PMKI ini kemudian menjalankan ke Amerika sampai lahirnya Dewan Kerja Sedunia tahun 1948, akhirnya 10 tahun kemudian, tahun 1968, dirasakan bahwa Dewan Kerja Sedunia perlu melakukan keseimbangan, ada Des-Eventilism dan ada Des-Uban Industrial Mission yang ada di kantor Dewan Kerja Sedunia pada tahun 1968 sampai 1972 dan sampai dengan 2007 itu baru berakhir atau sudah digabungkan ataupun dibubarkan gerakan Urban Rural Mission dan itu dijadikan bagian dari perjuangan-perjuangan Dewan Kerja Sedunia di dalam perjuangan Justice Peace and Integrity of Creation Perlu dicatat bahwa tokoh besar di dalam sejarah Indonesia bahwa Ketua PMKI yang pertama yaitu adalah Pendeta B.J. Rumami salah satu Ketua DKI dan pernah menjadi anggota DPM dan itu adalah anggota GPIB dan saya mendapatkan pelatihan gerakan Urban Industrial Mission di Jakarta itu di bawah asuhan pendeta Rumami yang waktu itu menjadi Petua PMKI dan pelatihnya ada seorang misioneri dari Amerika David Sovereign dari Presby Church dan juga seorang Katolik yang memberikan pelatihan pada saya itulah sekilas daripada gerakan yang kita namakan PMKI itu adalah asal mulanya dari spirit dari Urban Industrial Mission berikutnya saya akan mencoba memberikan penjelasan sebelum memasuki pada management tentang Diakonia Transformative Gereja saya ingin meluruskan dulu tentang iklesiologi yang ada pada gerakan Urban Rural Mission dan PMKI jadi bagi Urban Rural Mission gereja itu bukan kata benda entah itu berupa gedung atau institusinya tapi kata kerja atau misinya inilah yang menjadi pokok bahwa orang yang memahami PMKI itu tidak lagi melihat gereja sebagai kata benda institusinya kekuasaannya ataupun gedungnya yang besar tetapi adalah kata kerja mission adalah kata kerja gerakan umat untuk mewujudkan kerajaan Allah ini eklesiologi dari Urban Rural Mission dan ikatan yang ada pada urban Industrial Mission dan PMKI pada waktu itu adalah bukan kesamaan dogma tapi kesamaan visi tentang kerajaan Allah perlunya manusia baru dan bumi baru gereja seharusnya mencerminkan pemerintahan Allah yang berkeadilan dan berkemanusiaan itu kira-kira secara sederhana orang-orang dari gerakan urban Rural Mission kalau ditanya sebagai gereja pasti gereja bukan kata benar atau bukan gedung tapi adalah kata kerja next saya menyinggung seorang berkata belanja JC Sibel yang pernah berkata demikian gereja bisa hidup tanpa gedung tapi tanpa gereja mati dan ini memang menjadi pengalaman gereja karena gereja sering ketika baru tumbuh dia tidak punya gedung seperti di dalam pengalaman gereja GKI ketika dia tumbuh dia memakai ruangan rumah-rumah penduduk jemaatnya ataupun sekolah dan sekarang juga ada di mal-mal itu tidak selalu dimulai dengan gedung tapi yang tidak boleh hilang dari gereja misi Allah yang berupa diakonia dan inilah yang juga menjadi kepedulian PMKI karena gerakan gerakan PMKI atau urban mission itu selalu untuk memberikan solidaritasnya kepada orang miskin melalui baik pemberian maupun solidaritas jadi dalam diakonia ini tidak bisa dibisahkan dengan misi Allah pemahaman urban tidak ada dipotomi antara misi Allah kesaksian dan diakonia itu adalah menyatu dan kesaksian itu memang bisa melalui perkataan pemberitaan firman Tuhan bisa melalui perbuatan tindakan tindakan solidaritas dengan tindakan dan kemudian solidaritas pemberian bantuan bantuan jadi kalau kita melihat diakonia itu bisa dimujukan dengan membantuan materi oke tapi tidak selalu tapi dengan ucapan saja orang sudah bisa melakukan diakonia memberikan semangat hidup semangat berjuang dan melakukan perbuatan perbuatan penolong memberikan informasi yang sebutkan itu adalah bagian dari diakonia dan semuanya itu bisa dilakukan dan telah dilakukan oleh gerakan-gerakan urban industrial mission atau PMKI karena PMKI di dalam pelayanannya tidak berdasarkan adanya banyak uang yang banyak untuk proyek-proyek tapi didasarkan solidaritas untuk memberdayakan orang-orang yang rentan next iklesio saya berdua minggu yang lalu agak-agak itu sudah berinteraksi dengan beberapa pendeta GPIB dan saya mendapatkan pemahaman GPIB tentang gereja ini yang saya kutip di dalam lukas 13 29 dan orang akan datang dari timur dan barat dari utara dan selatan dan mereka akan duduk dan makan di dalam perasaan Allah buat saya eklesiologi ini sangat menarik dan saya terkejut dan terperangah dengan pemikiran begini kok dari dulu saya tidak pernah terpikirkan bahwa di sini iglesia digambarkan sebagai perjamuan di dalam perasaan Allah jadi saya melihat bahwa pemikiran tentang gereja sebagai perjamuan perlu dikembangkan gereja sebagai new community community of joy community of sharing dan caring karena perjamuan itu sendiri kalau di dalam perajaran Allah itu disimbolkan dikejarakan di dalam perjamuan kudus coba kita lihat di dalam perjamuan kudus tidak ada perbedaan antara kasta yang tinggi dan yang rendah tidak ada perbedaan orang yang bertitel dokter S3 dengan orang-orang yang lulus SD di dalam perjamuan kudus tidak ada perbedaan antara orang yang kolektenya 1 juta rupiah sekali masuk dengan seorang ibu yang hanya bisa memberikan seribu rupiah di dalam kantong kolektor pembagian roti adalah sama semua mendapatkan sepotong roti sebagai tanda tubuh kristus dan mendapatkan anggur yang sama di dalam satu roti di dalam perjamuan kudus tidak dibedakan karena kelas-kelas ekonomi status sosial ataupun status kenikratanya jadi disitu di dalam perjamuan kudus dalam konsep GPIB kalau kita kembangkan akan duduk makan di dalam kerajaan alah itulah yang harus menjadi cita-cita bagi semua orang bahwa community of joy tidak hanya terjadi hanya sebagai simbol di dalam perjamuan kudus di dalam gereja tetapi seharusnya menjadi agenda dan visi dari pada gereja di dalam mewujudkan komunitas di luar gedung gereja selanjutnya lalu saya menambahkan juga ini disinilah ada kaitannya dengan tadi dengan community of joy dengan perjamuan yaitu gereja sebagai tubuh Christus dari 1 Korintus 12 dan 12 13 dan sebagainya gereja yang mencerminkan hidup dan pelayanan Yesus di bumi kalau kita berbicara tentang gereja sebagai tubuh Christus maka harus ditanyakan apakah gereja yang hidup kita sekarang ini mencerminkan hidup pelayanan Yesus di bumi seperti yang dinampakkan di dalam berita Injil tubuh Yesus yang menyembuhkan tubuh Yesus yang memberi makan tubuh Yesus yang yang memberdayakan orang lumpuh dan mencelikan mata yang putah tubuh Christus yang juga membela hak-hak perempuan dan juga membela keadilan disitulah yang saya melihat pentingnya perpaduan antara ekosologi ayat yang dipakai oleh GPIB dengan ayat yang saya sangat suka yaitu beja sebagai tubuh Christus bagaimana GPIB jembat pelayanan kita itu mencerminkan bahwa pelayanannya adalah pelayanan seperti tubuh Christus seperti di dalam kitab Injil dan Ekaristi melakukan pengharapan perjemuan dalam masyarakat baru masyarakat tanpa kelas ada kering dan sharing dalam Ekaristi next lalu misiologi sudah kembali pada pada Ekaristi sekarang kita ini yaitu diakonia transformatif sebagai misi kerja karena di dalam konteks Indonesia ketika saya setelah selesai pelatihan PMKI kalau saya masukkan konsep itu di dalam wacana saya berinteraksi dengan kerja saya maupun dari keluar itu saya anggap kurang komunikatif ya karena kalau disini itu seolah-olah ini maka pada saat saya berada di Solo saya mencerminkan gerakan gerakan diagonia itu yang lebih khusus pada PMKI itu saya sebut diakonia transformatif diakonia yang membebaskan diakonia yang merubah karena transformatif itu berarti ada perubahan jadi di dalam panggilan gerija di dalam diakonia misi Allah ada unsur misi Allah yang membebaskan dan yang kedua di dalam Japonia transformatif dan kegiatan PMKI tidak menciptakan ketergantungan tetapi bersifat atau berjurus kepada memandirikan orang memberdayakan orang ya itu bisa dilihat di dalam kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 tentang orang lumpuh yang meminta-minta di Jepang pintu elok pintu indah terbang itu yaitu Petrus memandirikan membangkitkan semangat daripada si rumpuh itu untuk bangkit dan melepaskan diri dari keterangan tergantungan sebagai peminta-pinta inilah kata kunci dari kegiatan PMKI memandirikan orang bukan menciptakan tergantungan untuk sekedar sebar sebar paket-paket bantuan itu bukan yang dimaksudkan dengan gerakan PMKI tapi akibatnya apa kalau kita itu membuat orang mandiri orang akan bisa terjadi resiko dibenci dan dimusuhi dan itu ada di dalam ministri Yesus maupun ministri para murid dan bisa juga kita disebut troublemaker karena orang yang sudah memandiri kadang-kadang orang itu merugikan orang lain karena orang lain tidak lagi bisa mengeksplotasi dirinya itulah yang sering terjadi ketika gerakan PMKI mulai memandirikan orang untuk bisa menolong dirinya sendiri dan menolong orang lain pencetus atau orang yang membuat itu lalu bisa diaget troublemaker dan itu terjadi pada Yesus ketika dia juga menyembuhkan orang yang buta atau lumpuh dia disebut pelanggar-pelanggar hukum Allah hukum hari sabab dan sebagainya next jadi jadi kalau saya meningkat tentang tujuan misiologi diakoni yang transformatif atau tujuan dari gerakan urban mission yaitu tujuannya tidak lain adalah menciptakan manusia dan bumi baru manusia yang penakut manusia yang putus asa di lubah menjadi manusia yang berjuang manusia yang mandiri manusia yang bisa menolong dirinya sendiri itu tujuan daripada PMKI dan supaya ada bumi baru artinya ada suasana baru di lingkungan orang-orang yang mendapatkan pelayanan dari PMKI terjadi relasi-relasi baru di dalam hubungan manusia ini dan tatanan-tatanan sosial itu sebenarnya menjadi cita-cita dari PMKI jadi PMKI itu di dalam berteologi tentang manusia yang diselamatkan seolah-olah bukan manusia dibedol dari dunianya tetapi dia diselamatkan di dalam konteks lingkungannya bahwa tatanan bumi baru tatanannya itu akan berubah yang berdasarkan perdamian dan keadilan dan keutuhan cita-cita-cita dan gerakan PMKI atau transformatif biasanya itu tidak bisa instant hasilnya tapi gerakan yang suatu jangka panjang sama seperti garam dan ragi seringkali tidak kelihatan tapi kecil tapi berdampak besar itulah gerakan urban industrial mission dia bukan suatu institusi atau lembaga yang punya dana yang besar personel yang banyak tetapi sebagai inspirator yang bisa mempengaruhi yang ada dan itulah yang menjadi pengalaman pengalaman kami ketika kembali dari pelatihan di Jakarta itu saya selesaikan saya mencoba mempengaruhi gerakan-gerakan industrial mission dengan keberadaan saya di Solo saya tidak mengendalikan satu lembaga yang besar dan tidak ditaruh di dalam jemaat yang besar tapi saya mencoba melalui apa yang ada untuk menjadi lagi dan orang ganti lagi pakai zoom pakai pakai aku tadi kan mau ganti ada gangguan silahkan Pak Berita dilanjutkan mohon khusbatu untuk menghabit apa tijinya ditutup saya tidak silahkan lanjut Pak Berita silahkan ya jadi kalau gerakan urban rural mission ini dicara berdas itu yang ketiga itu sangat penting dia pelaku sebagai organizer organizer bukan sebagai leader dia tidak kalau organizer itu digambarkan kalau dalam sepak bola dia pelatihnya dan bukan kaptennya dia tidak turun lapangan bisa juga di dalam hal-hal tentu dia bisa leader kalau mau tetapi sebagai besar dari gerakan urban rural mission karena dia tidak punya dana yang besar tidak punya institusi yang rigid yang masif dia lebih banyak sebagai organizer next si konteks analisa sosial yang dipakai oleh gerakan PMKI ketika ketika dia mau bekerja dia harus mengetahui konteks analisa sosial tempat di mana dia bekerja jenis kegiatan ataupun proyek yang mau dilakukan jadi tadi di dalam kino speaker tadi Pak Pak Rija Andi itu menyatakan telah memberikan gambaran tentang konteks Indonesia jadi itu sangat menolong kita melihat apa yang menjadi tugas kita secara makro secara nasional dengan paparan dari dokter Andi Ketua Lemhanas mengenal konteks itu sangat penting dalam gerakan Urban Ruler Mission yaitu mengenal konteks dengan melakukan analisa sosial yang terdiri bisa mengenal harus tahu sejarah dan tradisi setempat yang ada di Sumatera dengan yang Kalimantan konteksnya berbeda apalagi yang ada di Jawa Barat tidak sama dan pendeta yang ada bekerja di sana seharusnya tahu tentang sejarah apa yang ada di Rio tradisi setempat supaya tidak terjadi benturan karena kita tidak tahu atau pelanggaran inilah yang harus diperhitungkan dalam gerakan program PMKI yang kedua bahwa segmen masyarakat segmen masyarakat gereja itu terdiri apa pemimpin formalnya siapa yang non formal siapa kalau sudah menyangkut ke desa atau ini harus juga harus memahami siapa sebenarnya pemimpin formal di desa saya di kecamatan saya dan pemimpin non formalnya siapakah yang berperan apakah pemimpin formal atau non formal nah ini semua harus diketahui dengan baik supaya kita bisa menentukan strategi sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat kalau di kalangan apa GPIB di kota mungkin kebanyakan sosial ekonominya adalah pegawai-pegawai negeri sipil maupun non-sipil ya entah itu di polri ini dan kalau dan juga yang ada di apa ini namanya properti properti ya di 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 kawasan-kawasan pemukiman yang dibangun ini jadi kalau kita lihat segmen sosial beda dengan beja-beja yang ada di desa-desa ya seperti di Cokrotulung di Doraklosok di desa di Bonyolali dan di Penggeng di Surakata pasti ya ada beberapa itu tapi sebagian besar akan petani sedangkan jemaat yang ada di Bekasi misalnya kalau saya melihat misalnya HKBP di sana entah GPIB yang ada di daerah industri itu sebagian besar warganya adalah warga-warga buruh-buruh migran yang ada di sana buruh-buruh yang dari berbagai kota yang mencari sesuatu nasib di tempat-tempat itu dan inilah yang harus dipetakkan di dalam analisa sosial kita dan di dalam analisa sosial ini kita akan bisa mendapatkan isu bersama yang paling menonjol yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu ya sebagai contoh ketika saya mendapat pelatihan di Kalijudur jalan Teluk Bong dan sebagainya di kawasan pelatihan saya pada waktu tahun 72 selama satu tahun saya dikembang di dalam satu kawasan kumuh yang akan mengalami pengusulan oleh gubernur alisa dikin ternyata saya bisa mengorganisir pada waktu itu kelompok ibu-ibu yang membutuhkan keterampilan untuk mencari nafkah tambahan ya wadah itulah kemudian dicarikan solusi saya mencarikan solusi bukan saya sudah tersedia untuk melakukan kursus-kursus pada ibu-ibu tapi tidak tapi saya diminta untuk cari WA ternyata ibu-ibu itu menghendaki karena di sana banyak pabrik-pabrik konveksi boneka dan sebagainya untuk menjadi tukang jahit maka solusi saya harus berusaha mengorganisir sampai adanya kursus jahit di sana dengan bantuan pada waktu itu tidak ada gereja betel injil sepenuh yang punya capang itu bejanya mempunyai kontribusi bahan-bahan kain dan lalu ada sekolah dari Regina Pasis susternya yang mau membantu memberikan bantuan mesin jahit kemudian dan itulah bentuk-bentuk sederhana yang dilakukan oleh gerakan dalam menanggami masalah masalah sosial mengorganisir apa yang ada di dalam masyarakat entah potensi orangnya atau sumber dananya next dan untuk melakukan analisa itu sebenarnya tidak secara akademik sebenarnya tapi pengamatan dilakukan dengan belusukan tinggal di tempat dan lalu melalui laporan dan data resmi dan desa itu kita kita kumpulkan semuanya kita harus tahu siapa apa bagaimana kapan gimana mengapa beberapa pertanyaan what how who when where itu memang harus kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan itu lalu di masyarakat kita harus bisa tahu apa yang menjadi sumber jaya dan apa yang menjadi sumber dana disana dari situlah kita harus mengetahui SWOT-nya kalau kita melakukan program ataupun gerakan masyarakat dari PMKI kekuatannya kelemahannya kesempatannya dan ancamannya dan ketika kita menjalankan programnya memang harus spesifik jangan general bisa diukur bisa diterapkan dan realistik dan di dalam waktu tertentu bisa tercapai ini cara-cara di dalam gerakan PMKI untuk satu management suatu kegiatan entah itu kegiatan aksi ataupun kegiatan proyek beberapa hal yang bisa menjadi acuan next 5 menit lagi Pak Pendeta terima kasih oke lanjutkan dan gerakan-gerakan PMKI itu bisa dilakukan di luar struktur dan manajemen lembaga gereja tetapi gereja bisa mendukung karena banyak hal-hal semacam kadang-kadang inisiatif dari perorangan jemaat atau berita muncul sebagai gerakan dari keterdesakan membutuhkan tanggapan dan dukungan gereja maka saya mencoba melihat next dengan kisah dari bagaimana Yesus menghadapi krisis sosial nah ini saya memberikan perbedaan antara praksis Yesus dan para murid Yesus ketika melihat orang banyak yang lapar setelah dia berkutbah dia adalah kompesen yang mendasarinya kompesen sedangkan murid kalkulasi 200 dinar Yesus semangatnya adalah care and share sedangkan murid ada scare takut takut kurang takut tidak cukup Yesus menekankan resources sedangkan resource dan murid menekankan revenue uang yang satu daya yang satu uang Yesus menekankan benefit murid menekankan profit nah inilah management management gerakan urban rural mission memang agak berbeda dengan dengan yang seringkali terjadi di ilmu ekonomi lalu Yesus adalah merangkul dan empowering murid nyata di dalam peristiwa 5 ribu orang Yesus mengorganisir kelopok dan sisanya dikumpulkan ini metode management dari Yesus di dalam melakukan diakonia next jadi lalu orang yang bagaimana yang diperlukan untuk bisa melakukan diakonia transformatif saya memberikan bahwa orang yang bisa melakukan diakonia paling tidak lalu memiliki syarat sebagai seorang homo AOM apa itu hati heart integritas passion empati terhadap pelayanannya otak organizing ability terdip berpikir strategis mulut mod komunikasi yang baik sebagai motivator yang dapat dipercaya otak organ tubuh harus sehat ini adalah bekal untuk para pelaku diakonia transformatif kalau GPIB misalnya screening mencari pendeta saya kira syarat ini juga perlu diterapkan hatinya panggilannya otaknya juga di uji mulutnya juga ini dan ototnya juga saya kira berlaku untuk para pendeta terima kasih next kesimpulan PMK PMKI adalah sebuah gerakan umat yang perlu didukung gereja jadi bukan soal masalahnya bukan soal PMKI yang akan menguangkan proyek-proyek yang akan ditolak tidak semasa itu karena nanti akan membutuhkan dana yang besar tapi lebih membutuhkan person-person yang bisa melakukan gerakan PMKI yang seharusnya didukung gereja bisa dilakukan oleh individu dengan dukungan institusi jadi PMKI sebenarnya selalu adalah bisa dimulai gerakannya bukan oleh putusan sinodal tapi oleh seorang amputat semaat atau seorang pendeta diproser melakukan gerakan dan sinodal dan institusi yang ada klasisnya kemudian mendukungnya orang yang punya kemudian japonnya transformatif mendukung orang-orang yang punya kepedulian diakonia dan orang itu bisa berperan sebagai leader atau organizer dan sasarannya selalu masyarakat luas dan perubahan relasi jadi sasarannya tidak selalu akutat jemaat kalau akutat jemaat berdiakonia itu sudah bisa ditangani oleh siakan-siakan gereja tapi justru gerakan PMKI itu juga sebenarnya ada bisa merampau dengan dengan lintas imang dengan perdekatan individual personal tidak selalu harus dimulai dengan dengan perdekatan institusional atau lembagaan banyak pengalaman-pengalaman program-program saya mulai dengan perdekatan personal-personal kemudian ada lembaga yang mencukungnya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Pendeta Yusef Yatmaja yang memberikan pemamparan terkait dengan manajemen diakonia transformatif gereja dalam praksis diakonia transformasi transformatif gereja ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita bersama dari saya yang pertama bahwa sebenarnya ternyata GPIB ini menjadi salah satu pionir dari pelaksanaan PMKI mudah-mudahan dengan memulainya revitalisasi PMKI ini GPIB menjadi pelopor dalam pelayanan masyarakat kota dan industri yang kedua bahwa PMKI ini menjadi bagian dalam proses untuk menjawab persoalan-persoalan di mana konteks dia berada nah GPIB tentu yang tersebar di 26 provinsi ini memang punya konteks bukan hanya di pedesaan tetapi juga di kota dan berkait dengan juga wilayah-wilayah industri nah dengan harapan supaya kita boleh menjawab juga persoalan-persoalan yang ada di dalam konteks kita di GPIB nah yang selanjutnya adalah bahwa di dalam pelaksanaan PMKI ini sebenarnya kita juga sudah mempunyai apa apa namanya perangkat-perangkat teologi dan juga eklesiologi yang menjadi bagian bagi kita untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan PMKI GPIB bersyukur kita di persidangan sinode kemarin kita memiliki eklesiologi perjamuan dan ini menjadi modal utama juga bagi kita untuk dapat mengembangkan pelayanan atau PMKI ini ke depannya dan untuk hal-hal yang diperlukan adalah terkait dengan kesiapan untuk melakukan analisis terhadap konteks supaya lebih kogrit lagi apa yang menjadi tujuan dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan betul syaratnya bahwa manusia atau pelaku-pelakunya itu memiliki hati, otak, mulut dan otot jadi perlu orang-orang yang punya kepudilian yang punya hati untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan PMKI ini nah itu beberapa catatan dari saya untuk memperdalam materi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Liat Maja ini kami persilahkan bagi Bapak-Ibu boleh bertanya secara langsung melalui rest hand yang ada lalu nanti kita akan memberikan kesempatan dua orang gunanya begitu ya sisi pertama lalu selanjutnya kita mungkin ada chat juga mungkin kalau bisa menggunakan chat juga boleh begitu dipersilahkan waktu kita masih sampai kukul dua begitu jadi kita masih punya waktu sekitar 15-an menit begitu ya kurang dari 15 menit silahkan Bapak-Ibu bila ada pertanyaannya ada kalau belum ada Bapak Pendeta mungkin bisa di perdalam lagi terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah Pak Pendeta Yusep Bidiat Maja lakukan dalam konteks di Surakarta atau mungkin di Kedongkampok atau di mana yang tentunya bisa menjadi juga pengalaman bagi kami tentang bagaimana proses pemberdayaan itu ada di dalam proses pelayanan mungkin sambil menunggu pertanyaan oh ada yang pertama yang ada penanya dari Ibu Hethi Odermanik sama yang kedua ada yang lainnya kalau belum ada kami persilahkan dulu Ibu Hethi Odermanik untuk memberikan pertanyaannya silahkan selamat siang buat semuanya khusus untuk Bapak Pendeta Widya Atmaja perkenalkan Pak saya Hethi dari GPIB Emanuel Batam lebih spesifiknya lagi ketua PMKI di GPIB Emanuel Batam izin bertanya Pak terkait dengan paparan Bapak tadi yang pertama apa saja kira-kira kegiatan lain selain tadi ada yang konfeksi ya Pak ya kegiatan PMKI zaman Bapak dulu jadi pengurus PMKI yang kedua menurut Bapak kenapa PMKI sampai sekarang ini kurang jalan atau bahkan di beberapa tempat di beberapa waktu itu mandek gitu ya Pak ya hampir tidak terdengar suaranya gitu dan kurang diminati oleh jemaat bahkan para pelayan termasuk mungkin pendeta ya dan yang ketiga berapa orang dulu kalau seingat-ingatnya Bapak tim PMKI zaman Bapak jadi pengurus apakah itu dari sinodal atau gabung atau hanya dari jemaat dan apakah ada dari yang non-GPIB atau bahkan yang dari beda agama terima kasih Pak Tuhan memberkati terima kasih Bu Heti sambil menunggu penanya yang lain kami persilahkan ke Bapak Pendeta Yosef untuk menjawab pertanyaan dari saya tadi lalu juga dari Ibu Heti apa kegiatan lain selain kegiatan yang sudah dilakukan dengan konfeksi kemudian kenapa orang sudah tidak tertarik atau mungkin kenapa tidak berkembang PMKI khususnya juga di GBIB dan juga berapa orang yang dulu pernah Bapak alami dalam proses untuk pengembangan PMKI silakan Pak Bapak saya silakan ya terima kasih saya akan mencoba menjawabnya dengan memberikan beberapa contoh dulu selain masalah khusus jahit yang ada di jarak pelacuran kali judul itu yang dulu pernah saya organisir itu pekerjaan itu tidak banyak menimbulkan risiko karena hanya membantu itu tapi saya punya pengalaman lain tentang bagaimana menolong orang-orang pemukim-pemukim liat yang ada di daerah Solo sebelum kampus baru dibangun yaitu UNS Universitas Nasional Soekarakarta 11 Maret itu ketika waktu itu memakai tanah dari kuburan-kuburan orang-orang yang wad orang sinak yang ada di Samajo yang harus diusir semua padahal disitu ada pemukim-pemukim iya ya ya pun miliar biasanya dari monopiri dan desa-desa yang yang miskin zaman itu tahun 77 sekitar tahun 77 itu bermukim di sekitar kota Solo karena kuburan itu ada di luar kota mereka hanya bekerja setelah ada keputusan kebijakan pembangunan itu ya mereka akan diusir begitu saja tentu waktu itu saya dalam proses keluar dari pelayanan jemaat menuju kepada full-timer jadi gerakan urban industrial mission yang dihukum oleh vision conference official pada waktu itu dan saya belum pendeta waktu itu saya kebetulan berusuan keluyuran ya itu harusnya keluyuran ke daerah itu dan bisa mendapatkan informasi dari penduduk tentang rencana daerah kuburan itu akan dibangun satu universitas bagi saya saya tidak pertama bukan menolak pembangunan apalagi tanah itu memang tanah bukan miliknya penghuni tetapi rasa kemanusiaan ingin menolong mereka supaya tidak terlalu menderita bagaimana di dalam proses itu terjadi dengan baik disitulah saya mendatangi beberapa warung redang atau warung-warung berjurus sana makan dan saya ditanya saya 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 tanya tentang mereka kemudian mereka juga tanya bapak siapa saya tidak tidak memperkenalkan diri sebagai seorang apa ini dari kerja atau apa saya saya memperkenalkan diri sebagai apa wartawan freelance apalagi wajah saya kan wajah jenis jaman itu kan memang itu jadi saya tidak membawa nama GKI atau yayasan saya waktu itu yang baru sedang saya pimpin saya tidak mengatakan sebagai direkturnya tapi saya mengatakan saya apakah saya bohong tidak saya tidak bohong karena saya sudah selingkali menulis buat tulisan-tulisan di beberapa media termasuk sinar harapan zaman itu dan masalah-masalah gereja kalau saya menyebutkan sebagai penulis yang freelance ya tidak salah saya juga harus memperhatikan aspek ini jangan sampai saya disalahkan karena menutupi kalau saya mengatakan sebagai pengusaha malah salah kepadakan mereka melihat saya peningkat jenis melihat tapi saya membuat ataupun apa melumbarkan komunikasi dengan lebih baik kalau saya sebagai penulis yang suka menulis di koran-korannya mana saya sebutkan berharap salah satu karena sejak mahasiswa saya dua kali sesudahnya itu menulis di muat di sinar harapan dari situlah saya lalu mulai memotivasi menjadi seolah-olah agitator atau motivator atau inspirator setelah orang mengatakannya tentang apa tentang apa hak-hak Anda sebagai orang yang dikhusus seharusnya dan kuasipan pemerintah untuk mengaturnya dengan baik caranya bagaimana saya tidak menyuruh mereka untuk demo zaman itu waktu demo belum demo sudah ditangkap saya tidak mengajakannya tapi saya ngajakannya pada waktu itu menjelang sidang umum MPR yang dipimpin oleh satu MPR waktu itu Pak Adam Malik mau bersidang kamu kirim surat saja atas nama penduduk dengan tanda tangan semua penduduk lalu kamu kirim ke Pak Adam Malik alamannya mana alamannya di Senayan saya beri nama alamannya ketika itu dia mau minta saya yang membuatkan konsep suratnya wah nanti nanti bahasa buatawan apa harus pakai bahasa rakyat Anda tulis saja dengan apa yang bisa setelah mereka menulis dan sebagainya dia beralamat dia kirimkan surat itu kepada Adam Malik di dalam selama sidang MPR itu terjadi ada surat Adam Malik yang sangat tanja pada waktu itu Pak Pak Jor Rutan yang waktu itu ke Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa kemudian Wali Kota Solo minta supaya orang diberikan kompensasi diberikan bantuan untuk perpindahannya bukan ganti rugi karena itu bukan karena mereka pejabat disuruh kelapakan lurah juga kelapakan lalu memanggil orang yang tanda tangan yang jadi penanggung tanda tangan itu namanya saya masih ingat Pak Mulyadi namanya ini ada surat kamu semua orang yang akan dipindahkan akan mendapatkan kompensasi mendapatkan beberapa puluh ribu karena beberapa puluh ribu waktu itu juga sudah bermakna bagi mereka untuk bisa layar angkutan barang-barang mereka kamu orang desa orang uang uang ini kok bisa ngerti-ngerti kirim surat sampai ada Malik kan bisa baca poran mereka nggak tahu bahwa di belakangnya itu adalah seorang mutipatal seorang URM ada di belakang itu untuk memberdayakan menolong rakyat tanpa haris panflet ini salah satu kesaktian dan modal saya tidak dengan uang banyak informasi bahkan perangkos mereka adukan surat mereka bayar sendiri dan inilah yang saya makin metode memberdayakan rakyat dan itu bisa dipakai di mana-mana ketika kita memang ada kepercualian kepada mereka dan itu kasus kedua itu hampir serupa cuma lebih keren lagi karena kami sudah sebagai institusi yang lebih besar pada waktu yang di UNS tidak lalu kenapa PMKI ini ada semacam ini gerakan-gerakan itu sekarang itu tergelam dalam gerakan-gerakan di dunia transformatif memang gerakan ini memang tidak hanya disukai oleh banyak pihak terutama yang menyatu sudah mengatur hubungan relasi antara rakyat dengan pemerintahan supaya ada keserasian tidak ada penindasan penimpuan pemotongan-pemotongan pasti akan banyak jadi banyak orang yang takut pada waktu itu saya akan katakan orang yang punya integritas untuk itu harus punya otak punya strategi bagaimana dia bisa seperti tidak hanya terus seperti merpati tapi juga seperti urang dan tidak semuanya orang siap melakukan hal-hal yang serupa ini diakunnya pada umumnya di gereja itu kurang dapat perhatian dan selalu kelas 2 tapi tokoh-tokoh GPIB itu yang yang menyuarakan perlunya diakunnya bukan saja Pak Rumandi tapi juga Pak Abinino Pak Abinino juga menulis salah satu diakunnya walaupun dia masih dalam rangka diakunnya masih karitatif tapi selalu mendorong gereja-gereja untuk melakukan diakunnya ini kunci kehidupan gereja dari dulu sampai masa depan bahwa bukti nyata kehadiran gereja di masyarakat bukan ditentukan apa ini gembar-gembar melalui potbah tetapi apa yang masyarakat melakukan dan itu melalui diakunnya dan itu melalui gerakan-gerakan PMKI pada waktu itu kembali kepada masyarakat Kedung Ombau pada waktu itu mereka merasakan ketika mereka harus dikejar polisi atau tentara mereka bukan lari ke tempat lembaga-lembaga organisasi-organisasi sesuai dengan agama mereka tetapi larinya di kantor kami di kantor kami waktu itu memang mengalami selalu dimonitor tentara-tentara polisi atau koramik karena mereka tempat kami lalu menjadi sencuri tempat perlindungan bagi orang-orang semacam ini dan itulah sebetulnya yang seringkan gereja gereja bukan ditentukan kemajuannya dengan ramainya upacara-upacara di depan altar tetapi apa yang dilakukan di altar altar itu lah di latar di latar itulah tempat latar altar yang sesungguhnya ibadah yang sesungguhnya bukan ada di dalam ketung gereja itu hanyalah semacam apa ini dia diresik untuk mendapatkan penguatan ketika kita beribadah sesungguhnya di latar di golkota disitulah sebenarnya yang menjelai spirit orang-orang PNKI mereka lebih banyak beribadah di latar dan kalau dia ke altar mereka ingin mendapatkan kekuatan refleksi firman Tuhan dari yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan apa yang harus mereka lakukan di tempat latar terima kasih terima kasih Pak Pendeta Yusef jadi memang pergumulannya persoalannya bukan ada yang minat atau tidak tetapi sebenarnya mungkin ada konsekuensi besar yang harus dihadapi ketika melakukan pelayanan PMKI ini tentu ada rasa takut begitu apalagi pengalaman Pak Yusef tadi menyampaikan bahwa memang bukan hal yang mudah untuk berhadapan dengan penguasakan yang pihak-pihak terkait yang berbetulan dengan pelayanan yang ada namun harapannya kita semua boleh terus tetap semangat jadi Bapak-Ibu sebenarnya memang masih banyak pertanyaan yang saya sampaikan tapi karena waktu kita sudah sesuai dengan jadwal jam 2 akan kita leseikan untuk materi ini jika Bapak-Ibu saudara nanti masih ada pertanyaan dipersilahkan untuk menyampaikannya melalui Google form yang sudah dipersiapkan oleh Manitia dan kami mohon Pak Yusef nanti jika ada pertanyaan kami akan sampaikan dan boleh menjawabnya dan nanti selesai ini Bapak-Ibu saudara mohon untuk menyalakan kamera kita foto lebih dahulu begitu ya dalam sesi keempat ini dan selanjutnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusef Piliat Maja yang sudah menyampaikan materi dan pengalamannya terima kasih kepada Bapak-Ibu saudara mohon maaf untuk kesalahan kekurangannya kami kembalikan kepada Ibu Diana di KPP Petra Jakarta silahkan terima kasih Terima kasih kepada moderator Bapak Pendeta Agus Sasmito selanjutnya kita masuk dalam materi kelima dengan judul strategi PMKI di GPIB serta kesimpulan semiloka yang akan disampaikan oleh Pendeta Aurelius Yukur Willem kami persilakan Bapak Pendeta terima kasih pada kesempatannya saya minta tolong untuk suara saya jelas terdengar ya Bapak-Ibu saya akan memaparkan sedikit dari draft roadmap yang akan dijalani PMKI ke depannya minta tolong Bung Deddy co-host untuk memaparkan baterinya oke ya Bapak-Ibu Saudara ini adalah draft roadmap PMKI GPIB lanjut ya slide yang kedua ya Bapak-Ibu tema KOPPG 4 GPIB ialah membangun sinergi dalam hubungan kereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya tema ini adalah perwujudan dari pelaksanaan misi Allah yang akan dilaksanakan GPIG dan dalam KOPPG 4 ini tema ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang ada di KOPPG dan sasaran-sasaran ini dicapai dengan menerapkan strategi-strategi yang ada dan kemudian kalau kita membaca KOPPG hasil persidangan sinode yang ke-21 Oktober tahun kemarin itu ada indikator-indikator keberhasilan artinya saat terpenuhi indikator keberhasilan indikator-indikator keberhasilan tersebut maka kita mencapai sasaran-sasaran dalam yang sudah ditetapkan dalam KOPPG 4 lanjut amanat KOPPG 4 terkhususnya sasaran fungsi kesaksian yang ke-4 yaitu optimalisasi dan pengembangan pelayanan masyarakat kota dan industri atau PMKI bagi pekerja dan masyarakat urban lainnya sasaran ini sasaran fungsi kesaksian 4 dalam KOPPG 4 ini dicapai dengan strateginya membangun finalisasi konsep PMKI di tahun pertama KOPPG ke-4 kemudian membina diakan penatua dan pendeta untuk melaksanakan pelayanan PMKI membangun kesadaran dan partisipasi jemaat untuk mendukung terlaksananya pelayanan PMKI yang ke-4 mengoptimalkan membangun peran PMKI GBIB indikator keberhasilannya adalah tersedianya konsep final PMKI di tahun pertama KOPPG 4 terselenggaranya pembinaan terhadap pihak penatua dan pendeta untuk melaksanakan pelayanan PMKI bertumbuhnya kesadaran dan partisipasi jemaat untuk mendukung telaksananya PMKI yang ke-4 pelayanan PMKI GBIB secara efektif menjawab kebutuhan pekerja dan keluarganya berdasarkan roadmap yang ada dengan demikian Bapak Ibu Saudara supaya sasaran fungsi kesaksian yang nomor 4 itu tercapai maka pada tahun pertama KOPPG 4 ini harus tersedia roadmap PMKI roadmap PMKI karena roadmap PMKI ini adalah fondasi untuk melaksanakan strategi selanjutnya maka dari itu kami dari Departemen Pelkes Subdidang PMKI telah merumuskan draft roadmap PMKI sebagai berikut yang pertama ada sosialisasi terdiri dari internal dan eksternal kemudian konsolidasi itu juga terdiri dari internal dan eksternal kemudian penguatan kapasitas itu juga internal dan eksternal implementasi dan monitoring dan kemudian evaluasi refleksi dan resolusi yang pertama adalah sosialisasi yang dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal dalam sosialisasi internal maka kita sebagai PMKI mensosialisasikan roadmap yang sudah ada yang sudah jadi nantinya ke jemaat-jemaat GPIB baik baik itu sejarahnya yang saya ungkapkan di awal kemudian dilengkapi dengan materi-materi yang ada di semi-loka pada saat ini kemudian gereja dengan persoalan sosial dan persoalan ekologis hubungan PMKI dan diakonia sasaran pelayanan PMKI semuanya akan disosialisasikan kemudian yang kedua ada identifikasi persoalan sosial masyarakat kota dan industri di wilayah pelayanan GPIB hal ini dilakukan oleh PMKI dengan kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial di wilayah pelayanannya identifikasi ini dilakukan dengan pengumpulan data dan isu-isu yang ada sehingga bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat atau melaksanakan program yang disusun atau direncanakan oleh PMI yang ketiga adalah kedudukan PMKI dan dalam penata layanan di GPIB hal ini yang harus disosialisasikan Departemen Pelkes GPIB terdiri dari sub-bidang PMKI Krisis Center dan UP2M dengan tugas dan fungsi masing-masing lanjut sesuai dengan sesuai dengan kedudukan tersebut maka jemaat pun diarahkan supaya komisi Pelkes yang ada di jemaat juga memiliki sub-komisi tersebut lanjut dengan demikian terciptalah struktur unit misioner Departemen Pelayanan dan Kesaksian bisa dilihat dalam gambar ini ada Departemen Pelkes GPIB Sinodal kemudian dibagi lagi sub-bidangnya Krisis Center UP2M dan PMKI begitu juga di lingkup jemaat ada Komisi Pelkes ada Krisis Center-nya ada UP2M-nya ada PMKI dan kemudian ada juga kalau Bapak Ibu Saudara lihat di gambar ada mupel di sana yang artinya MUPEL PMKI di MUPEL itu dibangun menjadi wadah kebersamaan PMKI jemaat di wilayah tersebut lanjut ini mekanisme prosedural yang akan dibangun yang terjalin artinya PMKI Sinodal nantinya akan berhubungan dengan PMKI jemaat MUPEL sebagai wadah kebersamaan baik itu implementasi program-program dari Sinodal ataupun kebersamaan jemaat-jemaat di satu wilayah untuk melakukan program PMKI lanjut dan kemudian ada sosialisasi eksternal yaitu membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang lain bisa dilihat dalam hal ini yang kita lakukan pada hari ini sangat membuka relasi-relasi kita baik itu baik itu dalam baik itu dengan Romo Paschal Bapak Amin Siahaan baik juga kepada Bapak Yosef Bapak Pendeta Yosef Fidiat Maja yang punya YBKS atau CBC di Surakarta lanjut setelah tahap sosialisasi ini Bapak Ibu Saudara ada tahap kita masuk ke dalam tahap konsolidasi konsolidasi itu juga dibagi menjadi dua hal dua hal yaitu internal dan eksternal konsolidasi internal ini terdiri dari tiga hal yaitu seminar PMKI bagi seluruh PMKI di GPIB hal ini perlu dalam konsolidasi sebagai sebuah proses internalisasi semangat PMKI yaitu seminarnya tentang analisa sosial dan juga perencanaan aksi kita juga melihat bagaimana tadi Bapak Amin Siahaan dan juga Pendeta Yosef memberikan memberikan kita clue untuk melakukan analisa sosial dan perencanaan aksi dalam eksekusi program PMKI kemudian yang kedua ialah membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi terpadu PMKI GPIB dalam tahap ini mohon dilanjutkan slide-nya ini ada beberapa tahap yaitu perencanaan kemudian pelaksanaan kegiatan monitoring dan juga monitoring dan evaluasi dan monitoring kemudian ada tindak lanjut mekanisme komunikasi dan koordinasi terpadu PMKI ini dibuat dibagi menjadi tiga artinya ada rapat kerja di sinodal sebagai mekanisme komunikasi dan koordinasi PMKI secara sinodal kemudian ada rapat kerja MUPEL dan kemudian ada rapat kerja CEMAT dalam tahap perencanaan ini Bapak Ibu Saudara perlu digarisbawahi adalah ada penyusunan program di tingkat sinodal dan jemaat berdasarkan program tahunan yang disesuaikan dengan KOPPG kemudian hasil evaluasi dari pelaksanaan program PMKI di setiap jemaat dan di wilayah pelayanan GPB dan juga kondisi permasalahan sosial terkini berdasarkan laporan dan data dan juga koordinasi internal semuanya akan semuanya hampir mirip Bapak Ibu Saudara tapi hanya dibagi ini wilayahnya sinodal ini wilayahnya MUPEL dan ini wilayahnya jemaat lanjut dalam tahap pelaksanaan ini ada persiapan dan juga baik itu persiapan tahapan kegiatan dan pendanaan yang dilakukan oleh PMKI baik sinodal MUPEL ataupun jemaat kemudian yang kedua dalam pelaksanaan itu ada koordinasi dengan unit misioner terkait di tingkat sinodal atau di tingkat MUPEL ataupun di tingkat jemaat jadi saya menjawab sekalian pertanyaan dari Bapak yang ada di Maranata Banjarmasin bahwa apakah PMKI ini terkait dengan isu dengan dermasa sangat karena dia bersentuhan dengan persoalan persoalan yang nyata yang real di tengah-tengah masyarakat maka dari itu harus ada koordinasi dengan unit misioner yang lain baik itu terkhususnya untuk bermasa nanti setelah ini akan ada contoh eksekusi program PMKI di tingkat jemaat lanjut kemudian pemantauan evaluasi pemantauan ini dilakukan dengan artinya ada pemantauan dari program-program yang dilaksanakan di tingkat sinodal mukel ataupun jemaat kemudian ada rekomendasi dari hasil pemantauan kemudian ada koordinasi lanjutan artinya setelah pemantauan ada rekomendasi dari pemantauan tersebut rekomendasi itu ditindak lanjuti dengan koordinasi lanjutan dan kemudian ada mekanisme evaluasi berdasarkan catatan-catatan atau monitoring yang ada lanjut kemudian ada tindakan perbaikan hal ini adalah proses berkesinambungan dari program salah satu program di PMKI yang dijalankan dan itu terus-menerus diperbaiki sesuai dengan rencana dan berdasarkan evaluasi program yang ada dan kemudian ada tindakan perbaikan dalam perencanaan program bisa kembali ke atas slide yang nomor yang ketiga dalam konsolidasi internal itu ada follow up persoalan sosial dalam PMKI yang belum tercantau kebawah slide nomor 17 ada konsolidasi internal yaitu kerjasama program dalam hal ini PMKI membangun aksi bersama dengan lembaga-lembaga lain hal ini dimaksudkan bapak ibu saudara agar PMKI bersinergi dengan jejaring-jejaringnya atau relasi-relasinya yang lain membuat aksi bersama dan dengan demikian PMKI dalam tahap konsolidasi ini sudah terjun secara langsung mengatasi persoalan sosial yang ada lanjut tahapan selanjutnya adalah penguatan kapasitas secara internal ada lima poin yang diajukan yaitu yang pertama rekrutmen tenaga pelayan PMKI hal ini dilakukan untuk menambah sumber daya PMKI supaya dapat secara efektif dalam pelayanan kota dan industri kemudian untuk merekrut tenaga layan PMKI tentunya harus ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan maka dari itu perlu adanya modul pembinaan baik itu pembinaan dasar dan lanjutan kemudian ada penyelenggaraan pembinaan setelah modulnya terselesaikan ada penyelenggaraan pembinaan kemudian ada setelah rekrutmen tenaga layan dan pembinaan ini maka ada pengkaryaan tenaga layan PMKI yang ada di wilayah dan sasaran PMKI dan kemudian pengorganisasian tenaga layan PMKI secara lanjut untuk penguatan kapasitas eksternal maka PMKI membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain satu membangun kemitraan PMKI dan dua proses kemitraan PMKI lanjut di slide yang ini Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat siapa saja mitra PMKI dalam melaksanakan program-programnya atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang pertama ada pemerintah baik pusat dan daerah ada gereja-gereja atau lembaga OIKUM ini seperti JK LPK ya Bapak Amin Siahan tadi ada juga lembaga-lembaga sosial baik itu keagamaan pendidikan kebudayaan ormas dan sebagainya dan juga ada perusahaan yang menjadi pitra dalam pelayanan PMKI kemudian ada lembaga swadaya masyarakat ke lembaga lainnya yang sesuai dengan prinsip kemitraan PMKI sub-bidang PMKI juga memiliki ketetuan bahwa mitra PMKI adalah lembaga yang memiliki tujuan dan sasaran pelayanan yang sama dengan PMKI yang kedua mendapatkan persetujuan dari otoritas yang ada di tingkat jemaat maupun sinodal kemudian yang ketiga dalam kapasitas kemitraan tertentu kita akan membangun otak kerjasama dengan calon mitra PMKI tahap selanjutnya adalah implementasi dan monitoring implementasi yang dimaksud di sini yalah PMKI membuat membangun sebuah proyek untuk dikerjakan tahapannya adalah membangun relasi integratif yang yang tadi juga dibicarakan oleh pendeta Yosef Widiat Manjar kemudian ada identifikasi dan perumusan masalah artinya bersama dengan kelompok yang didampingi atau kelompok sasaran pelayanan kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi dan kemudian bersama dengan kelompok tersebut kita menerapkan perumusan solusi menerapkan solusi dan kemudian bersama-sama mengevaluasi dan melakukan resolusi dalam tahap implementasi ini tentunya tidak lepas dari tahapan monitoring begitu ya atau supervisi daripada program-program yang ada yang dibuat dengan kelompok sasaran Bapak Ibu Saudara kita mulai dari awal baik itu mengidentifikasi masalah sampai dengan evaluasi itu sifatnya adalah mengajak atau bersama-sama dengan sasaran pelayanan sasaran yang kita layani jadi kita tidak menentukan program sendiri tapi bersama-sama dengan orang-orang yang kita layani kemudian ada evaluasi refleksi dan resolusi yang dilakukan dengan pengumpulan pengumpulan feedback yaitu metodenya baik itu pembinaannya kinerja dan juga relasi dengan lembaga yang lain kemudian ada pengumpulan bahan-bahan kajian ide-ide yang perlu dikembangkan baik itu kajiannya tentang ide-ide yang perlu dikembangkan atau persoalan-persoalan sosial yang perlu digali lebih lanjut dan kita punya dan tentunya itu berdasarkan data dan analisa terpat terima kasih Bapak Ibu Saudara demikiannya draft roadmap yang sudah dibuat oleh PMKI Subidang Departemen Pelkes Subidang PMKI GPIB pastinya hal ini perlu penambahan penambahan atau penajaman penajaman lebih lanjut sehingga dia bisa berlangsung dengan sehingga patent patent roadmap PMKI GPIB kemudian Bapak Ibu Saudara saya ada menunjukkan tadi contoh eksekusi program PMKI mohon dibuka slide nya ya lanjut ini bentuk pelayanan sasaran PMKI yang kami layani ada para buruh ada masyarakat marginal dan ini bentuk pelayanannya misalnya persekutuan doa konsuling pastoral adukasi buruh kemudian masyarakat marginal ada pendampingan PSK pemeriksaan kesehatan diakonia komprehensif kemudian ada pelatihan kerja dan juga dan kemudian ada korban keterasan seksual pekerja migran perdagangan orang baik itu advokasi aksi promotif preventif kuratif dan reaktivitatif dan seterusnya lanjut ini Bapak Ibu Saudara bahwa PMKI yakin dan percaya tidak bisa bekerja sendirian dalam pelayanan yang dilakukan pasti harus ada kerjasama dengan lintas unit misioner yang ada di GPIB atau yang ada di tingkat jemaat juga jadi dalam hal ini kami menekankan bahwa tidak perlu ada perebutan wilayah atau ladang-ladang pelayanan kita mari kita bersinergi antara departemen atau komisi komisi PELKES dengan komisi dermasa di tingkat jemaat begitu baik itu PMKI dan juga komisi dermasa supaya bisa apa namanya sasaran pelayanan itu target-target kita yang kita yang kita tetapkan di awal tentang hakikat persekutuan pelayanan dan kesaksian itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan itu bisa dikerjakan dengan baik supaya sasaran-sasaran dalam KOPPG 4 yang sudah disahkan di persidangan sinode ke-21 yang lalu semuanya bisa kita kerjakan bersama-sama langsung di slide 6 ini contohnya ada pemetaan studi rumah aman di dermasa ada program sinodal di Yadiyah di pendataan jemaat GPIB yang memiliki lahan untuk membangun pembangunan rumah asuf dan rumah aman pada lingkup sinodal dermasa dan Yadiyah punya sasaran program yang sama terkait rumah aman maka hal ini juga maka hal ini tentunya perlu sinergi dan rencana program tersebut agar hasilnya lebih maksimal dan kemudian tentunya PMKI juga punya kepentingan yang sama bahwa rumah aman ini harus ada supaya menjadi solusi bagi masyarakat marginal dan masyarakat dapat masyarakat marginal bisa menggunakannya dengan baik dengan pembagian tugas yang jelas dan terarah bagi unit misioner yang terkait maka diharapkan pencapaian program rumah aman dapat direalisasikan dengan maksimal ini contohnya dermasa melakukan pemetaanan dan penataan jadi dia mempersiapkan rencana desain biaya dan pembangunan rumah aman misalnya PMKI menyusun konsep pelayanan rumah aman pelayanan pada masyarakat marginal dan konflik sosial yang membutuhkan rumah aman aman dan seterusnya begitu lanjut di slide nomor 9 ini contoh eksekusi program PMKI misalnya kita bertemu dengan masyarakat marginal yang perlu dibantu atau diadvokasi ini contohnya ada permintaan advokasi ada penawaran advokasi kemudian masuk ke dalam komisi atau departemen pelkes PMKI kemudian ada diskusi dengan korban dan kemudian atau jaringan advokasi yang kita punya kemudian kita membuat koordinasi internal kemudian kita membentuk rencana rencana advokasi dan kemudian kita mengkomunikasikan rencana advokasi kepada korban dan melaksanakan advokasi kalau gagal kita kembali kembali lagi ke koordinasi ini tahapan-tahapan yang contoh Bapak Ibu Sedara contoh yang akan kita buat dalam program-program PMKI baik di tingkat jemaat ataupun di tingkat simodal lanjut di nah ini contoh bentuk pelayanan sosial dan advokasi kemanusiaan kepada kelompok marginal Bapak Ibu saya lanjut saja di proses penyusunan program PMKI di jemaat slide nomor 12 langsung nah ini ada pengamatan kondisi masalah sosial di sekitar jemaat kemudian di jemaat di komisi atau di subkomisi PMKI menetapkan prioritas kondisi masalah yang akan dipercayakan kemudian disesuaikan dengan sasaran program PMKI menentukan bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan tentunya Bapak Ibu Saudara ini membutuhkan analisa sosial yang baik membutuhkan perencanaan aksi yang baik yang yang mumpuni kemudian kita melaksan menetapkan program PMKI kemudian bersinergi mendiskusikan siapa penopang program yang diperlukan kemudian didiskusikan usulan tersebut dengan PP yang bersakutan ini harapannya semuanya setuju dan kemudian disepakati program disepakati dan masuk dalam program kerjaan habis terima kasih jadi Bapak Ibu Saudara demikian draft roadmap yang akan yang sudah dibuat oleh Departemen Pelkes Subjidang PMKI dan pastinya ini akan dipertajam sampai menjadi rancangan sampai menjadi roadmap yang komplit maka dari itu kami disini tidak akan membuka diskusi tapi yang jelas semi loka ini bahan-bahan materi dari pembicara narasumber dan keynote speaker nanti akan melengkapi draft roadmap yang ada sehingga di tahun pertama KOPPG 4 kita bisa punya roadmap PMKI dan selanjutnya kita bisa mencapai strategi atau mencapai sasaran yang ada di KOPPG kami menyediakan form pertanyaan yang tadi untuk Bapak Ibu Saudara memberikan masukan dalam draft roadmap untuk melengkapi draft roadmap yang sudah kami tetapkan dan kami akan membagikannya nanti kepada Bapak Ibu Saudara terima kasih saya kembalikan ke host terima kasih Bapak Ibu Saudara atas waktu yang sudah diberikan bagi PMKI di Sabtu hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024 saya kembalikan ke host terima kasih dan berkati pelayanan kita bersama terima kasih terima kasih kepada Bapak Pendeta Brilius untuk penyampaian roadmap PMKI selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati acara demi acara telah terlampaui kini tiba saatnya pada acara kata penutup dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Pelkes GPB yaitu Pendeta Stera Girits kami persilakan salam sejahtera untuk kita semua segala kemuliaan hanya bagi Allah yang memperkenankan terselenggaranya semiloka PMKI sebagai bagian dari upaya revitalisasi PMKI GPIB Kegiatan ini tidak hanya sedang melaksanakan PKA bidang pelayanan dan kesaksian sub-bidang PMKI tetapi juga secara lebih mendalam sebagai upaya menjawab sasaran KUPPG 4 GPIB tentang PMKI yaitu optimalisasi dan pengembangan PMKI bagi pekerja dan masyarakat urban lainnya dalam penjelasan tentang sejarah singkat PMKI sedikit banyak telah disampaikan sejarah munculnya terminologi PMKI di dalam gereja baik di tataran lembaga ekumenis dunia dan juga di Indonesia bahkan dulu kala pengembangan terminologi ini melibatkan beberapa tokoh pendeta GPIB seperti beberapa kali disebutkan oleh Pemateri ada DR Maitimu dan ada WJ Rumambik yang tentunya dapat dipandang sebagai pionir yang meletakkan pemahaman pentingnya PMKI sebagai bentuk diakonia gereja kepada masyarakat khususnya masyarakat marginal dalam hal ini lapisan pekerja dan masyarakat urban melalui narasumber yang ada kita telah dibukakan cerminan masyarakat Indonesia menuju tahun 2045 bahkan sampai 2050 di tengah persoalan krisis pangan dan krisis lainnya kita juga belajar berpelayanan baik dengan gereja katolik maupun LSM kristiani sehingga dari kesemuanya kita dapat mengatakan bersama bahwa peran penting pelayanan gereja dalam hal ini GPIB bahwa golongan masyarakat marginal tidak semakin terpinggirkan dan gereja tidak semakin bermeneragading bisa jadi sebagai gereja kita sudah memulai atau bahkan sudah melakukan hal-hal pelayanan tersebut sebagaimana yang tadi diperlihatkan melalui roadmap PMKI bahkan bisa jadi juga sudah ada beberapa jemaat yang telah melakukan bentuk-bentuk kegiatan diakonia bagi masyarakat marginal di lingkungan gereja setempat akan tetapi harapan besar melalui revitalisasi PMKI GPIB ini adalah satu adanya roadmap PMKI yang kemudian menjadi konsep final gerak layan PMKI yang menjemaat dan dua adanya bentuk pelayanan konkret baik itu dalam bentuk kerjasama atau bahkan rancang bangun oleh GPIB sendiri yang dapat dijadikan cermin diakonia transformatif GPIB keluar tentu jika melihat mendalam makna diakonia transformatif ini maka bidang dua pelayanan dan kesaksian sub bidang PMKI tidak dapat bergerak sendiri sinergi dengan bidang germasa menjadi sangat penting dan sangat berkaitan dan tentu saja sinergi dengan unit misioner yang lain sehingga GPIB sebagai gereja terlibat aktif dalam pelayanan bagi pekerja dan masyarakat urban akhir kata kami dari Departemen Polkes GPIB menyampaikan terima kasih kepada seluruh Majelis Jemaat GPIB yang telah mengutus Ketua Bidang ataupun Komisi Polkes dan semua Ibu Bapak Sudari Sudara Peserta yang telah turut ambil bagian dalam Semiloka PMKI hari ini kiranya semua paparan yang diberikan narasumber diterima dengan baik dan Allah memberkati pelayanan Ibu Bapak sekalian terima kasih kepada seluruh narasumber beserta moderator yang telah memandu setiap paparan materi Tuhan Yesus memberkati kita akan mengakhirnya di dalam doa mari Ibu Bapak Sudi Sudara kita berdoa Allah yang maha pengasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus jurus selamat kami dan juga dalam kuasa roh kudus yang membimbing memberikan kami anugerah sukacita dalam pelayanan kami bersyukur untuk seluruh rangkaian Semiloka PMKI dalam proses revitalisasi PMKI GPIB kiranya apa yang kami lakukan ini engkau Allah memandang baik adanya dan untuk kedepannya engkau Allah yang senantiasa menyertai gerak langkah pelayanan gereja ini melalui subidang PMKI kami mengucap syukur kami boleh dipertemukan dari berbagai tempat dimanapun jemaat GPIB berada kiranya perjumpaan kami ini menambah semangat pelayanan kami di tengah proses pemilihan diakan penatua GPIB kami akhiran percaya bahwa seluruh pelayanan yang terjadi di GPIB baik yang bersifat pelayanan ke dalam maupun pelayanan ke luar itu semua kami lakukan demi hormat dan kemuliaan namamu doa kami bagi seluruh gereja-gereja GPIB di mana-mana tempat baik yang berada di wilayah perdesaan maupun di perkotaan kiranya GPIB senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh terjadi pada saat ini kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan tetap dan senantiasa menyertai pelayanan kami sebagai gereja GPIB dalam nama Yesus Kristus sang kepala gereja yang kudus kami berdoa dan bersyukur amin terima kasih Ibu Bapak selamat suri mari kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita mari Ibu Bapak boleh kita sama-sama disini supaya ada backgroundnya terima kasih emot juga boleh silakan host satu dua tiga oke satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Petra terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Hai Leni Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih